Ya sekarang lain lagi, setelah mama tahu siapa kamu sebenarnya, kamu gak ibaratnya dengan sampah Dia masuk lagi ke dalam rumah, dia ambil tas-tas baju-baju yang pernah dikasih Yuli ke ibunya Dibanting, dibuang nih Ini baju apa? Pergi dari sini, jangan ganggu saya lagi Mbak, ibu mohon maaf, saya udah banyak informasi masuk dengan dia Mas gak usah di sini lagi, saya gak setuju, jelas hubungan ini saya gak setuju Kalau emang oke gak jadi ini kan tante gak setuju, dia dikadang anak tante Tolong kembalikan uang 1,8 miliar punya dia di tabungan yang dipegang anak ibu Kenapa? Saya gak pernah minta uang selama ini ke dia Ini tuh gak kamu juga dong Itu kan keinginan dia sendiri, kenapa sekarang menyalahkan saya Itu kan bukan bersama buat nikah, uang dia 1,8 miliar dibalik itu Saya gak perlu dengan itu, kalau emang dia mau minta nanti saya akan kembalikan Udah ibu sama bapak gak usah dicampur di sini Saya gak setuju anak saya menikah dengan perempuan ini Ya ibaratnya sampah yang lebih banyak orang tahu, ini udah Saya udah tahu semuanya Gak perlu, gak perlu bapak jadi ibu, gak perlu tahu Saya Ibunya Surya ngatain Yuli kalau Yuli itu adalah wanita sampah Ini kayaknya ibunya Surya ini mendengar sesuatu cerita tentang Yuli Yuli ini cewek yang bagaimana gitu Saya juga jadi curiga, apa jangan-jangan Yuli emang melakukan kesalahan apa Yang akhirnya Surya dan ibunya tahu dan bikin ibunya Surya gak suka Dan Yuli gak cerita sama kita Kadang-kadang gak pas, gak pasti pakai bapak kamera segala Pergi, 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 pergi Pergi! Eh, buat angin! Sama, pergi! Saya gak butuh kalian! Sama! Ini! Bawa! 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 Pergi! Pakai kamar-kamar segala, aduh-aduh saya aja! Ini kamu, Bang Menda, dia tuh udah dapet kabar dari mana kamu kembagaikan tempat? Sampai apa maksudnya? Tapi tunggu jujur nih sama saya ya. Kamu melakukan kesalahan apa? Jules, kamu kalau minta bantuan Pak Gita, kamu harus cerita semuanya. Udah itu fitnah. Kamu apa sih? Udah, bukan begitu. Kita harus per... Pak, ibu ngapain masih ada di rumah saya? Pergi deh rumah saya. Iya, 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 iya. Pergi! 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 Pergi deh semua saya. Saya lapar di RT nanti. Di tengah jalan kita terima video call, ternyata itu dari tim kita yang tadi ngikutin Surya. Ini apa nih? Ini kantornya. Kantornya Surya? Iya, ini kantornya. Kantornya pacar kamu nih? Iya. Iya, kenapa Chris? Iya, iya. Ini siapa nih? Ini sekretarisnya. Sekretarisnya pacar kamu? Kok sekretarisnya cipika-cipiki? Wah, kenapa? Iya dong, kan gak misalnya? Iya, misalnya banget. Duh, duh, tuh. Bun, bun, kayaknya kita harus kesanamu. Ini siapa ya? Ini dia. Itu sekretarisnya. Ini sekretarisnya. Ini sekretarisnya. Ini sekretarisnya. Ini sekretarisnya. Nah. gak jadi nikah sama kamu, gak ada garap punya hubungan sama sekretarisnya tadi? Iya, aku yakin. Aku yakin dia yang ngefikil. Dan sekretarisnya tadi yang mempengaruhi ibunya Surya? Ibunya Surya. Sampai di kantornya itu, Yuli langsung labrak masuk. Dia marah-marah, Surya kaget. Kamu ngapain di sini, ha? Lu ngapain di sini? Mana perempuan itu, ha? Kamu selingkuh kan sama sekretaris kamu? Kenapaan sih ya? Kamu selingkuh kan sama sekretaris kamu itu, ha? Mana dia? Didia? Didia? Sini kau. Kamu selingkuh sama dia? Kamu selingkuh sama dia? Kamu selingkuh sama dia? Jadi kamu yang fitnah aku sama dia? Kamu yang fitnah aku? Fitnah apa? Kamu yang fitnah aku kalau aku itu perempuan yang gak benar? Eh, udah. Itu gak ada hubungannya ya? Kamu segini, coba. Eh, kita pacaran lho. Uut, denganin dulu. Kita gak ada hubungan. Jangan, gue gak ada hubungan. Kalau hubungan kerja doang, gak ada lebih. Enggak, aku tahu kalau kamu itu ada hubungan sama dia. Kalau kamu gak ada hubungan, kenapa dia? Kamu cerita pikir sama dia. Sudah! Agak ada apaan ini? Gak gini pak. Gak ada apa-apa pak. Gak ada.. Gak ada apaan ini? Gak, gak gini pak. Kita cuma mau ngobrol aja apa pak. Ini adalah calon istrinya soalnya pak. Iya, iya. Oh, ini salah pak Surya? Setahu saya bukan calon yang ini dong, pak. Masih kamu kemana? Emang? Emang kelaran apa? Dua, kamu kelaran ini semua. Hei apa sih maksudnya kamu tunggu Janganlah ya pak Hei.. Kamu harus ah.. Aku mau urusan sama dia Kamu siapa nya? Udah.. Udah deh.. Aku sudah jijik ya sama aku.. Sama aku.. Nah kita pacaran loh 5 tahun.. Kamu kak inget apa aku itu? Kamu bilang hari ini kamu jijik sama aku.. Kamu mau begini tuh maksudnya apa? Kamu.. Kamu tuh gak ngerti Kamu gak ngerti Kamu gak ngerti jahat tau gak? Kamu gak ngerti jahat tau gak? Udah.. Udah.. Gua sih hukum punya kerjaan Tau diri dong.. Tau diri dong.. Udah.. Udah.. Kertian dong.. Udah.. 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 Gua gak tau.. Gua gak tau.. Kamu ngerti aja di kantor ini Dari kantor ini Eh.. Kamu ada hubungan gak sama dia? Saya gak ada hubungan apa-apa ya ibu Ya Surya ngaku gak ada hubungan apa-apa Tapi keliatan sekretaris itu juga Kayak kesel gitu loh Dimarah-marahin ya Mungkin emang kesel Karena diomel-omelin bisa jadi sih Kamu yang ngejelek-jelekin aku ke orang Surya Hah? Biar aku gak nikah sama dia Hah? Gak ada hubungan apa-apa? Kamu ngerti aja di sini ya Apa sih kamu.. Kamu gak tau perasaan aku gimana? 5 tahun yang kita pacaran Dan kamu ngejelek kayak gini ya Oh.. Oh.. Gak ada lu pergi gak dari sini? Gak punya Lu gak bikin malu Gua di kantor gue ya Lu yang bikin malu Lu sendiri Tau gak? Gak ada lu Lu yang bikin malu Lu pergi gak dari sini Lu pergi gak dari sini Gak gue yang pergi dari sini Lu pergi gak dari sini Kamu masih mau sama dia kayak begini Kamu masih mau Kuriannya Kamu masih mau sama kamu Walaupun kamu ngejakitin dia kayak gini Oh ya Allah Dijelasin baik-baik Kapan bisa? Kita tuh kapan bisa? Pert smile Ah.. Adilah Gua tuh udah mau putus sama lu Syuria Gua ada jijik moistur Lu gak pernah mau nikah sama dia Gak mau gua Mending gua mau usaha nikah T 들어가 T disruptive lagi Bukan, ini tuh Jangan Kita perusahaan untuk ikutin Surya tapi saya tetap suruh tim pengintai untuk tetap di kantor itu Karena kita masih curiga sama ya tadi sekretarisnya si Surya tadi Di tengah jalan kita terima video call dari tim kita yang dari tadi nungguin di kantor dan ini yang mengaget kan Eh ada video call dari tim yang jaga di kantornya Surya nih kantornya cowok lu Si Krisna Ini sahabat kamu yang tadi Iya ini Dewi Yang ngelarang kamu ikut kita Loh ngapain mereka loh Ini kan mau ketemu mas sekretarisnya Surya ngapain Dewi yang ketemu mas sekretarisnya Surya Dia ngasih berkas Iya Kak gak gini mas Tunggu tunggu dia jadi bingung nih Ini Dewi ini sahabat kamu Iya sahabat aku Dan Dewi ini yang ngelarang kamu Untuk ikut kita kan Iya Kamu nikah sama Iya bener 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 Kalau emang Dewi sahabat kamu gak suka sama Surya Kenapa dia ngapain dia datang ke kantornya Surya dan ketemuan sama sekretarisnya Surya Antara Dewi sahabat kamu dengan sekretarisnya Surya Tiba-tiba motor Surya berhenti di pinggir jalan Tiba-tiba motor Surya berhenti di pinggir jalan Mogok kayaknya Jangan sampai berhenti Jika untuk tamu Suara 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 Jadi Tidur Tidur Tiduran di tengah jalan Pokoknya aku mau mati Bapak, Bapak! Eh, buka diri sini. Gak mau, pokoknya mau mati. Oke, oke, kemancing nih, kemancing. Oke, oce, oce, lu gak mau, lu gak mau, lu gak mau, gak mau, gak mau, biar-biar dia maksa lu. Gak mau, pokoknya mau mati, pokoknya aku mau mati. Oce, oce, lu langsung peluk, langsung peluk cowok itu, terus langsung nangis-nangis, lu lusun curhat. Kok diperlok sih, mas? Udah kenapa disuruh kayak gitu? Gak, ini kita ngatasi sesetiaan cowok kamu. Tuh, 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 muka cowok seberubah, kayak memanfaatkan kesempatan, dia kayak memanfaatkan kesempatan, kan? Mudah, Pak. Udah jelas, cowoknya emang genit. Oh, aku senang dia, aku ingin mati. Kamu pancing dia supaya dia empati sama kamu, dan kita lihat nih cowoknya genit apa enggak nih. Saya tuh gak boleh pikir pendek jadi orang. Ya? Kamu, kamu kenapa sih mas mau nolongin aku? Aku kan pengen mati. Kamu pikir ini bakal nyesain masalah? Enggak kan? Ya gimana perasaan kamu kalau jadi aku sekarang mau nikah hari ini? Mau nikah aku udah pacaran lama, udah pacaran 5 tahun. Karena aku mau jadi nikah. Aku tuh tau, aku ngerti, aku ngerti. Oke, oke, Cah. Sekarang lu pancing lagi, Cah. Nama aku, Cah. Aku, Surya. Gimana dong? Kamu abis ini mau kemana? Kayaknya aku mau pulang aja. Apa, bentar ya? Tapi kan kamu bawa motor, terus motor kamu kamu taruh di mana? Motor aku mogok, cuma... Bentar ya, bentar ya. Kamu jangan kemana-mana. Pancing aja ke mobil kamu biar dia nganterin kamu. Dia rela gak nih ninggalin motornya disini nih? Oke, dan tenang. Di mobil penggoda kita udah ada kamera gompro kan? Udah kamera kan? Oke, oke, pancing. Udah, udah man. Udah aku titipin sama abang ya. Apa? Oh, tapi bentar. Jangan gila dari bentuknya ya. Tapi ini melambangkan perasaan aku sama kamu. Ya Allah, dikasih bunga. Kenapa dia kasih bunga? Gak bunga sih. Selama aku pacaran sama dia, Mas. Dia gak pernah ngasih bunga sama aku. 5 tahun pacar gak pernah ngasih bunga? Gak bunga. Kenapa? Dia tuh lumbay. Makasih ya. Kamu baik banget. Nah, gitu dong. Senyum. Kamu tuh terlihat lebih cantik kalo senyum. Makasih. Oke, oke, oke. Pancing, pancing, Ca. Pancing, Ca. Yuk, yuk. Naik mobil lu, dia tinggalin motornya. Yuk, jalan, jalan, jalan. Jalan, jalan, jalan. Eh, gopro nya udah konek di handphone gue kan? Makasih ya, sur. Udah mau nolongin aku tadi. Eh, apa-apa. Kamu jangan kayak gitu dong. Hehehe. Kenapa harus jadi pegang-pegangan kayak gitu? Kok dia kayak gini sih? Untung kamu tau sekarang dan gak jadi nikah. Iya, iya. Coba kedepannya gimana? Punya suami begini. Lagi. Lagi camp. 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 Udah. Ini sudah takdir kita dapat temukan hari ini. Tapi, tangan aku kok gak kamu lepas-lepas ya? Harusnya itu ya? Cewis nyantikan. Itu ada banyak cowok yang... Ah, kamu apaan sih? Kamu serius? Emangnya ada lagi yang bakalan mau sama aku? Aku gak liat. Iya, ngeliat kamu aja. Iya. Aku orang lain. Oh, apaan sih? Wah, bombal banget nih cowok. Kamu jangan-jangan udah punya pacar atau udah pernah nikah lagi? Atau jangan-jangan udah punya istri lagi? Udah asur. Jangan kayak gitu. Aku enak. Emangnya kamu gak punya pacar? Sebenernya... Lagi pengen nyari juga sih. Yang buat serius gitu. Gak percaya? Masa orang kayak kamu gini gak punya pacar? Masa ringas ya? Istri mungkin? Istri apalagi pacar juga? Kirain. Jujur nih, jujur. Karena kamu udah nanya nih. Aku itu sebenernya sama kayak kamu. Aku suka sama CW dan dia gak mau nikah sama aku. Jujur. Ku ja seuАn. Cremat orguk hingeh? KISH HARI? K Brewster all